Intro Hai Sobat Go-nya Kembali lagi di Lulufood Enak-enak-enak Nah, kali ini kita masih di episode spesial Street Food Bogor Kita ada di mana nih guys? Kita ada di Surabiduren Bogor Cuma ini yang durennya asli Tuh kan? Yang lain Surabiduren isinya stroberi Hanya ini yang beneran duren Nah, betul banget Jadi, di sini nih Sepanjang mata memandang isinya duren semua Iya, banyak Emang banyak bagian duren ya Ada yang durennya utuh Ada es duren juga di sebelah sana Nah, ini Sebelah kita es duren bro Oh iya Es duren Es duren yang ini ya Dan ada juga Surabiduren Jadi, udah lah ya Biar gak lama-lama Langsung aja kita pesen ke abangnya Langsung pesen Let's go Yang spesial apa nih bang? Yang Duren coklat keju Duren coklat keju Oke Lo mau apa guys? Gue coba Rekomennya apa selain duren coklat keju? Bisa Mau pake keju bisa coklat keju Oh gitu? Lo ingin durennya doang? Gue pengen yang duren dulu sih Asli duren ya Satu duren Saya yang gurih aja Berarti sama yang duren satu Surabi Atau biasa juga disebut dengan surabi Merupakan makanan ringan tradisional Sunda Yang cukup terkenal adalah surabi versi yang asin Dan surabi dengan ginca untuk versi yang manis Kalau kalian ke kota Bogor Wajib cobain Surabi Duren Sukasari Proses pembuatan surabinya masih memakai cara tradisional Gabungan surabi dimasak memakai cetakan khusus Dari tanah liat yang dibakar dengan arang Yang membedakan ialah proses penyajian akhirnya Khusus untuk sajian surabi duren yang jadi andalannya Kedai ini menuangkan fela duren dengan cita rasa yang khas Walaupun memakai perasa Tapi aroma duren yang dihasilkan rasanya pas Dan tetap memakai durian orisinil sebagai penguat rasa Disini juga tersedia rasa asin Seperti surabi telur, sosis keju Buat kalian yang gak suka durian Yeay, nah ini dia Orderan kita sudah nyampe disini ya kan Disini gue amasen Sosis telur mentega Mayonnaise keju Nah kalau sedangkan gue Karena gue suka durian, gue pesen yang durian original Ya, kalau yang menu gue ini harganya 13 ribu Ya kan gila murah banget tuh Kalau lu berapa nih harganya nih kan? Ini lebih murah lagi, ini cuma 10 ribu Gila cuma 10 ribu tuh kan Bayangin tempat senyaman ini, sekeren ini Cocok banget buat tempat tongkrong kalian nih Khususnya di Bogor ya kan? Iya, khususnya kalau kalian kayak mahasiswa atau pelajar Bisa main ke Bogor dan datang kesini Iya, kan tempatnya ini di apa nih? Di Mimicucu Iya, di Mimicucu Disini juga ada serabi durian Ada juga jajanan lain juga disini ya kan? Dan juga di belakang sana Banyak yang jual durian juga Ada es durian tadi situ Oke, langsung aja kita coba ya Langsung aja kita coba Ini durian sih Ini dari motongnya aja tuh gampang banget Jadi kayak mulai, kayaknya bakal kerasa sih ini tuh lembut banget Dari motongnya ini udah gampang nih Yuk mencabai Yuk sampai cobain 130 Kita makan ya 3, 2, 1 Wah Kalau gue sih, apa? Lo dulu deh Durianya berhasil banget Kayak, masih durian banget Gue ini pencinta durian Tapi kayak gue kurang suka durian olahan gitu ya Kayak, lebih suka tuh durian yang emang masuk duriannya aja Oke Tapi kalau untuk yang ini, selainya ini masih rasa durian banget. Dan terus surabinya ini masih panas. Dia pas digigit. Dengan campuran selainya ini kayak pecah sih. Oke, berarti emang gak salah ya slogan dia ya. Slogan dia itu kan, hanya di sini yang duriannya beneran ya kan. Kalau gue sih, tadi pas pertama gue makan ya. Tadi itu kayaknya gue ngerasain sosisnya kerasa. Terus tadi ada telurnya juga. Dan ternyata si mayonaise-nya ini gak cuma mayonaise gitu. Dia mayonaise yang rada pedas. Makanya pas gue makan tadi mayonaise-nya ada rasa pedasnya gitu. Ini perfect banget sih, surabinya juga lembut ya kan. Gue motong aja gampang gitu, jadi kelihatan. Kayak lanjut makan ya. Ini ada putih-putih, putih-putihnya itu telurnya. Dan ini ada sosisnya juga. Surabinya ini emang empuk banget ya. Kayak gampang dimakan gitu kan? Gampang banget guys. Dari dipotong aja tuh gampang banget ya. Tuh, tuh liat. Kita makan lagi. Dan ini juga sosisnya bukan sosis yang abal-abal sih menurut gue. Oh iya. Soalnya sosisnya berasa gitu tebel. Artinya bukan duriannya aja yang beneran. Iya. Sosisnya juga beneran. Ternyata banget ya. Bisa dilihat nih, telurnya masih ada. Kelihatan. Iya buat kalian juga ya. Kalau gue kesurabi durian tapi gak suka durian, tenang. Mereka surabinya gak cuma durian doang ya. Mereka juga banyak rasa-rasa lain. Kayak coklat, pisang, keju. Pisang-keju. Yang asin juga ada tuh. Gue telur, sosis. Mari lanjutkan kanan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke nih dari panjang kita episode di kota Bogor gitu kan. Bener. Gak ada makanan yang mengecewakan. Menurut lo gimana nih ditempatin ya sih? Gue suka banget ya tempatnya. Terutama juga yang harganya yang murah. Dan kayak gak nyesel lah sih nih. Ya bener. Dan emang bisa dibilang emang ini tempatnya anak muda gak sih? Lo kayak misalkan lo mahasiswa. Lo pekerja kantor. Lo punya tugas yang belum selesai. Bisa sambil ngerjain di sini. Ini kalau mau kita kasih rating nih berapa nih surabinya nih? Nah kalau untuk surabinya ya. Gue bakal kasih nilai 4,5. Ya kalau gue sendiri juga ya gak beda-beda jauh lah 4,5, 4,6 lah ya. Karena gue sendiri tuh kalau surabi emang sukanya yang gurih-guri. Paling kalau yang original, bener-bener original kan juga kayak ngerasa gurih kan. Tanpa ada apapun gitu. Nah ini gue nyobain yang surabi, telur, sosis, mentega, mayonaise, dan keju. Dan ini menurut gue perfect banget sih. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya tempat rekomendasi makanan yang enak-enak. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Gue Indra. Dan gue Bagas. Pamit undur diri. Sampai kita mau di lulus street food selanjutnya. Bye. Dadah. Dadah. Oke kita lanjut makan aja guys. Let's go. Oke. Sub indo by broth3rmax